Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin brownies pastri panggang Dengan isian yang istimewa dan spesial, rasanya enak banget Cocok untuk disajikan pada saat lebaran nanti Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Bismillah Untuk pembuatan browniesnya, pertama-tama kita siapkan 50 gram margarin Lalu dicampur dengan 50 ml minyak Ini akan kita tim ya, atau kita lelehkan Dan setelah selesai di tim, selanjutnya ini akan kita sisihkan Kemudian kita siapkan wadah untuk adonan Lalu kita masukkan 2 butir telur Lalu masukkan 150 gram gula pasir Masukkan vanili bubuk secukupnya Lalu kita mixer Sampai semua bahan-bahan yang tercampur rata Setelah sudah tercampur dengan rata, kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan 65 gram tepung terigu Masukkan di atas saringan ya Lalu masukkan 30 gram coklat bubuk Masukkan juga di atas saringan Lalu kita ayak Supaya nanti tidak ada grinel-grinel ya Supaya teksturnya halus Dan jika ada gumpalan-gumpalan atau grinel seperti ini Kita haluskan menggunakan sendok Masukkan 1.4 sendok teh garam Lalu kita aduk atau kita mixer Sampai tercampur dengan merata ya Setelah sudah tercampur rata, kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita tim tadi ya Atau kita lelehkan tadi Lalu kita aduk menggunakan spatula Dengan metode putar balik seperti ini Sampai margarinnya itu tercampur dengan merata ya Pastikan margarinnya tercampur rata Supaya tidak bantat ya Dan setelah margarinnya sudah tercampur rata Seperti ini teksturnya Lalu kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm Yang alasnya itu sudah dilapisi dengan kertas roti ya Kemudian kita tuang adonan blonisnya ke dalam loyang Nah seperti ini pemirsa Kita tuang ya Setelah sudah dituang semua Kemudian kita hentak-hentakan Supaya tidak ada rongga udara di dalamnya Lalu ini akan kita open selama 40 menit Dan setelah sudah matang di oven Selanjutnya akan kita balik ya Nah kita balik brownies ini Kita keluarkan loyangnya Kemudian kita lepas kertas rotinya Dan tunggu hingga agak dingin Setelah browniesnya sudah agak dingin Untuk browniesnya ini kita belah ya Menjadi dua bagian Nah kita belah sama rata Dan jika pemirsa tidak ingin dibelah Maka gunakan loyang ukuran 20 x 20 ya 20 x 20 Supaya tidak dibelah Kalau saya menggunakan ukuran 20 x 10 Jadi dibelah menjadi dua Nah seperti ini Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu Tahap selanjutnya Saya gunakan pastri intan seperti ini ya Jadi siap pakai Taburkan alas silikonnya terlebih dahulu Dengan tepung terigu Supaya tidak lengket Lalu potong Pastri instannya ini Sesuai dengan ukuran ya Lalu ditabur lagi dengan tepung terigu Supaya tidak lengket Kemudian kita pipihkan Menggunakan rolling pin Nah kita pipihkan seperti ini ya Sampai ukurannya itu Pas ya Dengan kue browniesnya Setelah dipipihkan Dia rasa sudah cukup Lalu kita oles menggunakan Susu SKM ya Kita oles Bagian bawahnya yang akan ditempati Atau akan diberi dengan Kue brownies seperti ini Kita tempatkan di Yang tadi sudah dioles dengan Susu SKM Lalu browniesnya ini Dioles lagi dengan susu SKM Nah seperti ini pemirsa Kita oles dengan Susu kental manis Semua bagiannya Kemudian Kita beri dengan Potongan Pisang ya Yang sudah dipanggang Dengan margarin terlebih dahulu Sebelumnya Lalu dipotong-potong kecil Seperti ini Saya tidak direkam ya Untuk pemanggangan pisangnya Sampai penuh ya Nah setelah itu Kita Tabur dengan Keju cheddar yang sudah diparut Sesuai selera Tabur Setelah selesai Lalu kita tabur lagi Dengan Misis coklat Nah kita tabur Di atas keju cheddar parutnya Lalu Ditumpuk lagi dengan Kue brownies yang sudah dioles Dengan susu kental manis Kemudian untuk pastri nya Bagian sampingnya ini Kita Nah kita potong seperti ini ya Lalu kita rapihkan Bagian pinggir-pinggirnya Ya kita rapihkan Seperti ini Bagian pinggirnya Kemudian kita Potong-potong lagi Nah kita Sisir-sisir Seperti ini Nah seperti ini ya Lakukan hal yang sama Bagian kanan Dan bagian kirinya Lalu kita tarik Satu Bagian pasri yang sudah dipotong tadi Menyilang Bagian kanan Lalu bagian kiri Secara bergantian ya Menyilang-nyilang Seperti ini Sampai tertutup rapat ya Nah sampai Browniesnya itu Tertutup rapat Dengan pastri nya Bersilangan Kanan dan kiri Secara bergantian Sampai Selesai Atau sampai Ke bawah ya Sampai tertutup semua Bagian bolu browniesnya Oke Dan untuk ujungnya juga Serapih mungkin ya Untuk Menutupnya Setelah sudah dirasa rapih Kita pindahkan Ke loyang Yang sudah dialasi Dengan Kertas roti Kemudian Kita oles Menggunakan kuning telur ya Bagian permukaan Bagian atasnya Kita oles ya Pastri nya ini Lalu bagian pinggirnya Juga kita oles Dengan kuning telur Lalu Kita tabur Dengan Keju cheddar parut lagi ya Bagian atas pastri nya ini Lalu untuk mempercantik Saya gunakan Taburan Coklat chip ya Coklat chip yang lancip ya Ujungnya Kita tabur Sesuai selera Selanjutnya Ini akan kita panggang Selama 40 menit Dan setelah selesai Matang dipanggang Seperti ini Tampilan teksturnya Pemirsa ya Dan tunggu Sampai agak dingin Sebelum nanti kita potong Setelah Sudah agak dingin Kita potong ya Pelan-pelan Seperti ini Dan terlihat Tampilan dalamnya Pemirsa ya Dengan lumeran Coklat dan kejunya Dengan isian pisangnya Ini isiannya itu Benar-benar istimewa Dan spesial Bangat Pemirsa ya Dengan Keju dan Coklatnya itu Benar-benar enak Lumer Dan browniesnya juga Empuk dan lembut Terima kasih pemirsa Atas perhatiannya Sampai jumpa Di video saya Berikutnya